Selanjutnya pemirsa sebagai upaya mengajak kaum ibu-ibu rumah tangga untuk turut serta dalam menjaga lingkungan dengan mengurangi limba rumah tangga, utamanya limba plastik. Para ibu-ibu yang tergabung dalam Bank Sampah Laraan Makmur Desa Suci, Kecamatan Panti, Jember, melayani penukaran sampah plastik, kertas hingga popok bayi bekas dengan sembako. Tukar sampah plastik dengan sembako ini dilakukan juga sebagai upaya mengangkat perekonomian warga. Setiap minggunya warga di Desa Suci, Kecamatan Panti, berbondong-bondong mendatangi Bank Sampah Laraan Makmur dengan membawa sampah plastik. Mereka membawa sampah plastik limbah rumah tangga seperti popok bayi bekas, gelas dan botol plastik, serta sampah kertas untuk ditukarkan dengan sembako. Untuk menentukan nominalnya, sampah yang dikumpulkan ditimbang terlebih dahulu dan kemudian ditukar dengan sembako, seperti gula pasir, mie instan, telur, minyak goreng, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Tukar tambah sampah plastik dan kertas dengan sembako ini sudah dilakukan sejak pertengahan tahun 2020 lalu, dengan tujuan untuk mengajak kaum ibu-ibu lebih peduli lingkungan mengurangi limbah rumah tangga, juga sebagai upaya untuk mengangkat perekonomian warga. Jadi lingkungan kita dapat baik, perekonomian di warga juga bisa bertambah baik. Begitu motivasi kita untuk supaya ibu-ibu lebih giat dalam peduli lingkungan. Dengan menukarkan sampah plastik, para ibu-ibu rumah tangga di desa Suci Jumper ini secara otomatis mengurangi pengeluaran untuk berbelanja keperluan rumah tangganya. Kita sebagai ibu-ibu rumah tangga tentunya kan membutuhkan pengeluaran lah mestinya. Kayak perubu dapur, bumbu dapur apalah. Kita bisa mengumpulkan sampah dengan baik, bisa ditukar sembako. Sampah plastik dan kertas yang terkumpul nantinya akan diolah kembali menjadi kerajinan yang bernilai ekonomi, seperti pot bunga dari popok bayi sekali pakai, pas bunga serta kerajinan lainnya.